Halo semuanya, berjumpa kembali dengan Mural Syndicate dan saat ini kita memiliki proyek di daerah Pernan Sanggu untuk membuat sebuah logo Dog Bandanas yang beberapa waktu lalu kita kerjakan tapi ini store yang berbeda dan saya sudah mempersiapkan segala urusannya saya membuat mal atau dalam bahasa Inggrisnya itu buat stencil jadi ini akan mempercepat pekerjaan kita dan seperti apa prosesnya? ikuti terus channel ini seperti biasa, jika perjalanan kecangguh di jam-jam sibuk kita selalu dihadapkan dengan kemacetan nah, jadi ini teman-teman saya sudah membuat stencil menggunakan karton tipis seperti ini tadi sudah saya print untuk logonya saya menggunakan kertas A4 yang saya susun di edit menggunakan Corel Draw dan segala macam akhirnya kita tentukan ukurannya dan yang ini juga tapi ini nanti di atas ya kalau yang bulat ini akan kita tempel di situ tuh itu mbaknya sudah mengukur dinding yang akan kita kerjakan oke teman-teman, kita akan membuat lingkaran bulat sempurna dengan alat bantu berupa sebuah tali dan lakban kita sudah ukur diameter tengahnya ini kurang lebih 78 lingkarannya bagi 2 itu berarti 39 kita ambil 39-nya tepat di tengah-tengah begitu, kemudian kita ambil pensil buka lingkaran seperti ini set, udah lah lepas kan nah, kurang lebih seperti itu kita ambil tengah-tengahnya ini set, gini kemudian kita ambil pensil kita ikatkan begini karena ini talinya cuma ala kadarnya dan tali darurat teman-teman biasanya saya menggunakan tali aduh putus tali tambang tali rafia atau tali love you tapi kali ini cuma dapat tali sumbu tadi yang didangil dari situ pokoknya kita hati-hati aja yang penting dapat lingkarannya ya dapet tentut tadi yang baru saja kita buat itu lingkaran untuk logo ini dan tulisan yang panjang ini dok bandanas itu berada di luar teman-teman kita akan mengerjakan berpanas-panas di luar sana nah, di atas itu kita akan naik ke sana karena saya adalah mantan Spiderman cabang pembantu jadi memanjat dinding seperti ini terasa mudah dan juga easy oke teman-teman saya sudah berada di atas ini dan inilah yang akan kita kerjakan sungguh-sungguh sangat tempat yang well jadi tempatnya sempit sekali ya gak ada tempat pijakan dan yang akan kita kerjakan itu ini nih ini tembok sekecil ini yang panjangnya sekitar 2 meter yang akan kita buat tulisan pemandangan di atas ini sungguh-sungguh sangat luar biasa kita bisa melihat genteng berwarna orange kemudian kita bisa melihat langit berwarna biru dan aspal yang berwarna hitam what? bukan abu-abu oke kita akan mengukur dindingnya terlebih dahulu panjangnya seberapa kemudian kita ambil titik tengahnya ya kita harus hati-hati banget nih mundurnya nih wah oke lah hati-hati aja lah pokoknya hmm tulisannya gurcili airnya gurcili air tulisannya eh ini kerapa-papalah yang penting bayaran ini gede hehehe 366 366 oh 365 365 dibagi 2 berapa? para pemirsa ada yang tahu 365 dibagi 2 iya benar sekali aduh oke kita ukur kemudian kita ambil titik tengahnya setelah kita ukur dan kita cari titik tengahnya dan juga lurusnya menggunakan water pass kita langsung tempelkan kertas tensilnya saya sudah menempelkan tensilnya dengan cukup sempurna tapi belum tentu sempurna juga karena ini hanya hitung-hitungan dari atas kita akan turun ke bawah untuk melihat apakah udah presisi kanan kirinya atas bawahnya apa belum dan setelah itu kalau sekiranya udah pas sudah oke baru kita eksekusi menggunakan kita turun lagi jalannya seperti ini yuk kita coba ikutan turun ke bawah nah kita harus hati-hati nih kayak begini yang ada baut-bautnya ini saya rasa bisa diinjak ya saya rasa sih ya benar dan kita akan turun ke bawah lagi lewat sini untungnya ini gak terlalu tinggi paling cuma 3 meteran aja sih kita matikan dulu videonya men gak bisa pegangan men so baiklah teman-teman kita udah mulai untuk memberikan warna dan saya menggunakan spawn ini untuk membuat ini ya kurang lebih seperti ini spawn suci piring jadi ini akan memudahkan kita dan membuat hasilnya lebih cepat tentunya jadi kalau pakai kuas itu mungkin harus di beri warna beberapa kali minimal 2 kali 3 kali lah itu baru warnanya solid biar benar-benar solid warnanya bagus tapi kalau menggunakan spawn seperti ini sama kayak tipikalnya dengan roll jadi mungkin 2 kali aja warnanya udah solid tapi saya rasa ini 1 kali aja udah oke ya karena catnya ini basicnya akrilik banget jadi catnya untuk outdoor jadi lebih kental dan lebih glossy saya rasa seperti itu kita lanjut lagi oke yay ini look good i give you a second layer good idea ya are you okay? it's very nice it's very nice? it's beautiful up there yeah it's so beautiful up here haha hahahaha 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 ya ngomong ngopo aku ya rapaham rek rek pokoknya kalau sama bule itu misalnya ya ya ora ora misalnya kalau ada 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 aku ya kalau ada 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 penting duit ini ini penting ini ini dari atas ini sungguh sangat pempesona sudah saya bilang tadi ya disini ada kabel listrik ada pelinggit disana ternyata ada pulang lagi wah sangat beautiful lah pokoknya kita bisa lihat bule-bule juga wow no 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 kurang apa coba toko ini menjual beberapa aksesoris untuk anjing guys ingat anjing anjing aja kalau sama bule jadi ladang bisnis ya dan memang punyanya orang New Zealand jadi ya memang bule benar-benar bule dan orangnya ramah juga baik baiklah teman-teman saya rasa pekerjaan di atas ini sudah selesai dan kita akan mengecek pekerjaan di bawah yang dilakukan oleh partner saya apakah dia sudah selesai atau belum kita lihat saja yang jelas di atas saya rasa sudah cukup dan klien tadi sudah bilang very nice so good so amazing yes pokoknya tinggal ininya yang kita tunggu biar bulenya lewat dulu oke setelah enak-enakan di atas akhirnya kita turun untuk menyelesaikan logo yang di bawah sebentar aja sih gak usah lama-lama karena tadi sudah dikerjakan sama partner saya dan akhirnya logo serta tulisan sudah kita kerjakan dengan sangat cantik dan sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya sampai jumpa di video selanjutnya